dunia penerbangan. Karena tidak berizin, pesawat CityLink tujuan Medan Jakarta gagal terbang. Sejumlah penumpang pun terlantar di Bandara Kuala Namu, Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Ratusan calon penumpang pesawat CityLink ini terlantar di Bandara Internasional Kuala Namu, Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Mereka juga memprotes manajemen maskapai CityLink karena sejumlah penerbangan tujuan Jakarta batal berangkat. Pembatalan disebabkan oleh penerbangan CityLink rute Kuala Namu, Halim Perdana Kusuma ternyata tidak mengantongi flight approval atau izin terbang. Namun pada saat dikonfirmasi, pihak otoritas bandara dan juga maskapai CityLink menolak untuk memberikan keterangan. Pembatalan penerbangan terkait persoalan izin ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya terjadi di Bandara Internasional Kuala Namu. Sebelumnya, pesawat Air Asia KZ8040 tujuan Medan Palembang juga dibatalkan. Penumpang kecewa dan meminta uang mereka dikembalikan.